Intro Kontingan Sumatera Utara mengolah S5 Mendali Emas, 2 Mendali Perak, dan 3 Mendali Perunggu pada hari pertama pelaksanaan Pekan Paralimpiade Nasional tahun 2024 di Kota Solo, Jawa Tengah Ketua Komite Nasional Paralimpiade Sumatera Utara, Alon Sasek Binting menilai Mendali Emas yang diraih memang masih sesuai harapan terutama cabang atletik dan taekwondo yang sejak latihan di daerah siap memberikan kejutan dalam pepanas perdananya Peburuan Mendali Sumatera Utara diawali dari para atletik yang berlangsung di Stadion Sriwa dari Kota Solo Sumatera Utara berhasil mengoleksi 4 emas dan 1 perak Sedangkan dari cabang para taekwondo Sumatera Utara sukses mengoleksi 1 emas dan 1 perunggu Selain atletik dan taekwondo, sumbangan mendali juga berhasil ditorekan atlet lainnya Seperti temping boling berhasil merebut 1 perunggu Di nomor single putra TPB 2 Kemudian cabang para renangan juga membuka torayan mendali pedananya Melalui Fadir Ramadan di nomor 50 meter gaya punggung S6 Putra Pada sukses finish kedua dengan catatan waktu 52,74 detik Begitu juga cabang olahraga Judo Tuna Netra Tambahan 1 perunggu juga diperoleh melalui anjur sitanggang di kelas under 60 kg putra Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.